Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita wawancara dengan Uda Doni Oskaria Beliau adalah CEO CT Corporation Kairul Tanjung Corporation Beliau juga adalah anggota Cain Komite Ekonomi dan Industri Nasional Salah satu CEO Minang terbaik dunia Kebanggaan orang Minang, Minang Pride Sebelah beliau ada juga Uda Rizky Denazir Beliau Chairman Marawa Corporation Salah satu perusahaan Besar di Jakarta Berkantor di SCBD Belum bergerak di bidang Fiber Optik Bersama dengan Uda Doni juga Dan sekarang Kita juga ada Uda Zuhri Zul Caniago Pegiat perwisata Pengusaha di bidang perwisata juga Kita saat ini Mau berdiskusi tentang perwisata Di Sumatera Barat Baiklah Uda Doni Kita mohon pencerahannya Bagaimana Perkembangan Dinamika Dan Prospek ke depan Perwisata Sumatera Barat Dan Mandeh khususnya Kira-kira Kiat-kiat dan poin-poin apa Yang perlu Dilakukan oleh Pemerintah Pempro Pemkap Pengusaha Minang Dan juga tentunya Perantau Minang Yang ada di dalam Maupun di luar negeri Silahkan Anda Terima kasih Pak Bur Kalau kita bicara mengenai Pariwisata di Sumatera Barat Nomor satu Tentu kita harus melihat bahwa Kenapa pariwisata di Sumatera Barat Kalau kita mapping Potensi ekonomi di Sumatera Barat Bahwa memang industri pariwisata Merupakan salah satu potensi Yang mungkin bisa dikembangkan Jadi di Sumatera Barat itu Kalau kita lakukan pemetaan Secara potensi ekonomi Itu ada tiga hal yang mungkin Bisa menjadi backbone Bagi perkembangan ekonomi Sumatera Barat ke depan Nomor satu tentu pariwisata Pariwisata Sumatera Barat Kita harus kembali lagi ke core-nya Bahwa Core pariwisata Sumatera Barat Itu ada dua Nature and Culture Jadi secara nature-nya Memang kita memiliki Pindahan alam yang luar biasa Bagusnya Hampir setiap sudut Jadi kalau orang Punya destinasi Kita justru semua destinasi Setiap sudut di Sumatera Barat Itu pasti indah Nah ini secara nature Yang kedua adalah secara culture 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 kita juga memiliki Daya tarik perusahaan yang luar biasa Karena memang Minang terkenal Dengan culture yang sangat baik Baik itu dari segi Tarik-tarian Makanan Pulina Ya dan lain-lainnya Ini merupakan satu potensi Yang seharusnya bisa dikembangkan Sekarang maksimal Ini satu kenapa kita bicara Bahwa perusahaan harus dikembangkan Secara serius oleh pemerintah daerah Persoalan pariwisata di Sumatera Barat Tentu saja adalah pemahaman Mengenai bagaimana sih pariwisata itu Sebagai sebuah industri Dikembangkan dan dimaksimalkan Tidak bisa dikembangkan secara sporadis Dan tidak bisa juga dikembangkan Tanpa mengundang Atau meng-invite Orang-orang yang memang mengerti Mengenai Sustainability Tourism Development Karena kalau tidak Jadinya justru tidak akan mengembangkan pariwisata Tapi merusak pariwisata itu sendiri Ini sesuatu yang harus dipahami Lalu kita mulainya dari mana Nomor satu adalah penetapan destinasi Destinasi mana yang akan kita jadikan Sebagai unggulan untuk menjadi daerah tarik Kita tentu tidak bisa berharap bahwa Seluruhnya dikembangkan sekaligus Itu hampir tidak mungkin Karena tidak ada praktek-prakteknya di dunia Bahwa semua destinasi memiliki kekuatan yang sama Pada umumnya adalah Satu yang menjadi trafik puler Destination Atau menjadi main attraction Kemudian ada yang lainnya menjadi Supporting attraction Atau supporting destination Nah ini tahapannya harus dilakukan oleh pemerintah Nomor satu mengenai destinasi Dan pengembangan destinasi Menentukan destinasi Kemudian memilih destinasi Yang akan dikembangkan menjadi Daya tarik utama bagi Sumatera Barat Nah lalu Yang kedua adalah Tentu saja setelah kita tentukan destinasinya Mengenai zonasi Zonasi ya Zonasi dan tata ruang ini adalah Tata kunci di dalam kelemahan pariwisata Karena pariwisata itu Ada parameter-parameter yang harus diukur Ada yang mass tourism Ada yang special interest tourism Yang mass tourism ini yang nanti Waisatanya menjadi massal Tentu destinasi yang memiliki daya tampung besar Kemudian juga memiliki Apa namanya Daya tarik yang untuk massal Tetapi ada juga yang memang harus diprotek Misalnya tidak boleh dikembangkan malu Nah ini yang seringkali terbalik Yang setelah kita protek Kita kembangkan Akibatnya apa? Nilai destinasinya menjadi turun Nah ini seringkali banyak terjadi Tidak hanya di Sumatera Barat Tapi umumnya di Indonesia Pemahaman ini keburu Nah Lalu kita bicara tadi mengenai Apa namanya Pengelolaan Pengelolaan destinasi dimanapun di seluruh dunia Kalau kita mau berkembang Tidak bisa dikelola oleh pemerintah Kita harus mendorong pemerintah untuk melakukan PPP Yaitu Public Private Partnership Bagaimana aset destinasi yang dimiliki oleh pemerintah Dikerjasamakan dengan swasta untuk pengelolaannya Atau namanya destination management organization Jadi dengan dia dikelolaan swasta Secara otomatis kualitas daripada Destinasi itu akan terus meningkat Kualitas pelayanannya Kualitas attraction-nya Benefit buat masyarakatnya Tentu akan lebih maksimal Tetapi selama dikembangkan oleh pemerintah Karena pemerintah tidak ekspert Di dalam pengelolaan destinasi Tentu ini akan berakibat Tidak baik bagi destinasi itu sendiri Jadi overall Yang harus dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat Adalah tadi Yang satu memapping Kedua melakukan Memberikan kepada pihak ketiga Untuk mengelola dan meningkatkan kualitas destinasi Berikutnya tentu saja Kalau tadi kita bicara mengenai Monday Monday ini agak unik Secara mapping Secara mapping pariwisata Nomor satu adalah keunikannya Kalau dia dikembangkan sebagai mass tourism Jarak Monday dan Padang ini terlalu dekat Terlalu dekat Sehingga sulit untuk mendapatkan Traffic yang akan menginap di Monday Untuk mass Karena yang namanya mass tourism itu Tidak attraction Tetapi ekosistem Monday tidak memiliki ekosistem Selain attraction-nya Artinya tidak ada toko oleh-oleh Tidak ada penginapan yang bagus Tidak ada shopping center Tidak ada attraction lainnya Ya Ekosistemnya tidak tercipta Nah Memang di awalnya Seharusnya Monday ini dikembangkan Bukan untuk menjadi mass tourism Tapi lebih kepada high-end destination Dengan keunikan High-end destination itu apa bang? Mungkin bisa dijelaskan High-end destination itu adalah Itu destinasi yang memiliki value tinggi Yang jumlah orang datangnya terbatas Terbatas Tapi kosnya mahal Oh berarti eksklusif lah ya Ya eksklusif seharusnya ya Tapi kalau kita mau mengembangkan menjadi mass Bisa juga Tetapi tentu saja Dia Sebagian besar akan menginap di Padang Karena jaraknya kan cuma Within 2 jam Karena fasilitas belum lengkap di Monday Jadi orang lebih banyak menginap di Padang Atau bagaimana? Nah ini juga Apa namanya Bukan chicken and egg Tetapi kalau kita tanya ke praktisi Tentu tanya ke pengusaha Iya Pertanyaannya kenapa pengusaha Tidak mau buka hotel misalnya Di Monday Karena pengusaha punya parameter sendiri Karena tadi Orang kalau pengusaha kan Dia berpikirnya bagaimana Bisnisnya Memberikan keuntungan maksimal buat dia Betul Kalau saya buka hotel di Monday City hotel di Monday Tentu tidak akan mungkin Bisa Okupansinya penuh Karena orang datang Habis itu orang mau ngapain lagi Kan selain cuma lihat Monday Selesai Ya apalagi dengan ada jalan sekarang Lebih mudah menikmati keindahan Monday Jadi kita jalan Lihat dari pinggir jalan Kelihat foto-foto Selesai Nah ini makanya memang ada satu Apa namanya Baik dan buruknya Secara baiknya tentu aksesibilitasnya menjadi mudah Betul Tapi kalau kita mau mengembangkan Monday secara maksimal Tentu Tadi men-trigger Pemerintah harus men-trigger Ya Memberikan insentif kepada para pengusaha Untuk mau berinvestasi di sana Contoh insentifnya misalkan Kalau pengembangan di sisi pariwisata Pemerintah memberikan kebebasan pajak Nah ini sehingga Para pengusaha akan menghitung Dengan tidak ada pajak Mungkin justifikasi sehabisnis dapat dilakukan Tapi kalau hari ini Bisa 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 di Apa namanya Sangat sulit Untuk mengembangkan Siti hotel Tetapi kalau kita kembangkan zonasinya Ada yang memang untuk high end Untuk level resort tentu masih banyak Potensi untuk bisa dikembangkan Untuk mengembangkan resort-resort Kemudian water spot-water spot Itu mungkin bisa dikembangkan Menurut saya begitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih